Sejak beredar isu megatrust di selatan Jawa, sejumlah instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Pangandaran terus intens melakukan edukasi mitigasi kebencanaan, satu di antaranya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Disdikpora, Kabupaten Pangandaran, Kepala Bidang SD di Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Darso menyampaikan, edukasi mitigasi kebencanaan gempa bumi yang disusul gempa bumi terus dilakukan. Tentu, begitu ada isu megatrust kita semakin intens, Ujar Darso kepada Tribun Jabar di SMP Negeri 2 Pangandaran, Sabtu, 24 Agustus 2024, siang, untuk mitigasi, ia mengklaim melaksanakan beberapa kali simulasi terkait kebencanaan yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pangandaran. Mitigasi kebencanaan di anak-anak kami di sekolah untuk gurunya itu tidak semata karena ada isu megatrust ini. Sebetulnya dari sebelumnya itu ada program di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggir pantai, itu guru-gurunya sudah diberikan edukasi tentang penanggulangan bencana, terutama berkaitan dengan gempa bumi yang disusul dengan tsunami. Itu sebetulnya dari sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Nah, pas begitu ada isu tentang megatrust, ya kita makin intent untuk pelaksanaan edukasi ke guru-guru, untuk mensosialisasikan ke anak-anak di sekolahnya masing-masing. Agar pas begitu memang apa yang sekarang viral sekarang, tentang megatrust terjadi, jadi anak-anak di sekolah itu sudah tidak asing lagi. Berarti sudah ada pengetahuan ya? Ya, memang sudah ada pengetahuan tentang mitigasi kebencanaan, terutama berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Siapa? Penyampaiannya seperti apa Pak? Ke anak-anak jika si anak itu agar cepat memahami gitu, untuk keselamatan? Pak, kegiatan ini sebetulnya kami berinisiasi dan ditunjang juga dari kementerian melalui BBPMP. BBPMP Jawa Barat itu terjun langsung dan memfasilitasi bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pangandaran itu sempat melaksanakan beberapa kali simulasi kebencanaan. Jadi caranya untuk peserta didik, terutama untuk jenjang SD, tidak serta-merta tentang pengetahuan saja, tapi disimulasikan dengan permainan-permainan supaya anak tetap pembelajaran yang menyenangkan itu tetap dilaksanakan. Siapa? Pak, mungkin terlibatan dari unsur secara lainnya ada nggak Pak? Ya, sudah tentu jelas ya. Karena Bapak Ibu Guru juga mungkin dari BBPMP itu tidak begitu memahami tentang kebencanaan itu sendiri. Maka baik dari Dinas Pendidikan melalui BBPMP itu melibatkan BPBD dan SAR bagaimana tata cara untuk mitigasi atau antisipasi kebencanaan baik kempah bumi ataupun tsunami. Siapa? Pak menangkapi isu megatrust ini emang banyak atau informasi yang bikin panik sejumlah guru atau anak didik atau gimana nih? Untuk saat ini, karena memang sosialisasi kebencanaan itu sudah disampaikan sebelum-sebelumnya pas begitu ada isu tentang megatrust ya guru-guru, terutama bagi guru-guru yang sudah diedukasi guru-guru yang ada di wilayah pesisir pantai mereka ya sudah tahu lah bagaimana caranya karena itu memang sudah disampaikan dari sebelum-sebelumnya. Pas begitu sekarang ada isu megatrust, ya kita tinggal lebih mengefektifkan lagi bagaimana merealisasikan apabila itu terjadi. Jadi terus dari waktu ke waktu tentang penanggulangan kebencanaan itu disosialisasikan ke guru-guru dan guru-guru harus langsung mengimplementasikan ke peserta didik. Takutnya pas begitu kegiatan pembelajaran berlangsung, apa yang sedang tiral ini terjadi. Tapi gempa, nah itu bisa terkurung nggak, Pak? Sudah ada survei nggak untuk gedung bangunan sendiri kekuatannya? Pada dasarnya, bangunan atau sarana-prasarana seperti gedung sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran mungkin pada saat ini belum dilaksanakan pembangunan gedung yang tahan gempa atau aman dari gempa atau dari bencana. Karena untuk saat ini memang banyak gedung yang belum begitu pik untuk menghadapi kebencanaan seperti bangunan-bangunan ada beberapa sekolah yang memang harus direhabilitasi dan memang kami tidak tinggal diam dari dinas pendidikan terus berusaha semaksimal mungkin kita berkoordinasi, berkomunikasi secara langsung ke kementerian dan dilaksanakan juga melalui aplikasi yang harus ditempuh baik Dapodik ataupun aplikasi Krisna. Jadi itu semua ditempuh agar bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran itu jauh representatif, jauh lebih aman dari bencana yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!